Inilah orang asing yang membantu perjuangan negara Indonesia saat melawan penjajah part 2. Ichiki Tatsuo. Dikenal dengan nama Abdul Rahman, Ichiki Tatsuo merupakan salah satu orang Jepang yang membelot untuk membantu Indonesia. Nama Indonesia yang diterima oleh Ichiki Tatsuo diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat Divisi Pendidikan Peta sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Setelah itu, Tatsuo menjadi wakil komando pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur. Tomegoro Yoshizumi. Yoshizumi yang terafiliasi sebagai wartawan dan mata-mata Jepang malah membantu kemerdekaan Indonesia dan memberikan hidupnya untuk Indonesia. Dalam pasukan tersebut, Yoshizumi mendapat nama panggilan Arief. Bobby Earl Freebeck. Dari surat-suratnya yang dikirim ke keluarganya di Amerika, Bob bercerita tentang ketidakadilan yang diterima Indonesia dari Belanda. Bob terlibat tidak hanya karena ia dibayar, tapi juga secara emosional.